Kalau dari analisis anak pribadi, ini yang salah apa? Negara yang salah. Sampai ini bisa terjadi. Tidak boleh ada situasi di mana anak putus sekolah karena tidak bisa membayar kuliah. Lalu kampusnya dan negaranya lepas tangan. Silahkan Anda urus sendiri. Cari sendiri. Di negara kapitalis paling ekstrim saja nggak begitu. Kalau ada kesulitan, pasti diajak bicara apa yang bisa dibantu? Bagaimana bisa menuntaskan kuliahnya? Itu yang nomor satu paling penting. Kampus itu melihat mahasiswa bukan sebagai customer jasa pendidikan. Tapi pandang siswa itu sebagai anak bangsa yang nanti akan membawa kemajuan bagi bangsa ini. Tapi kalau mereka dipandang sebagai customer, customer tidak bisa bayar karena tidak mampu. Bukan karena tidak mau. Lalu kemudian dihentikan, maka negara menjadi transaksi murahan. Ini yang namanya tidak berkeadilan. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya karena negara tidak mau mengalokasikan uang yang cukup untuk biaya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan tinggi serhananya gini. Ditanggung dua pihak serhananya. Satu ditanggung oleh orang tua, satu ditanggung oleh negara. Gitu kira-kiranya. Nah, porsi yang ditanggung oleh negara dulu besar. Orang tua dulu membayarnya sedikit. Sehingga semua orang tidak mulia. Sekarang terbalik. Orang tua yang harus menanggung biaya. Negara nanggungnya kecil. Ini akar masalahnya. Jadi, selama akar masalahnya tidak selesaikan, akan berulang terus. Dan peristiwa ini ironis.